Alvian Syah Komeng dipastikan lolos melenggang ke Senayang dengan berhasil menggalang lebih dari 5,3 juta suara. Komedian tersebut sebelumnya viral dengan pose foto nyelenehnya di surat suara pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jawa Barat menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Dewan Perwakilan Daerah DPD Daerah Pemilihan Jawa Barat. Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni mengatakan suara terbanyak untuk DPD Dapil Jawa Barat diperoleh oleh Komedian Senior Alvian Syah Komeng dengan 5,399,699 suara. Informasi ini disampaikannya kepada Wakpedia saat sesi skorsing di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin 18 Barat. Dengan demikian yang menyebut Komeng dipastikan melenggang ke Senayan sebagai senator dari Dapil Jawa Barat. Setelah Komeng ada Anyarina Chas Mayanti dengan 1.976.561 suara. Lalu disusul Jihan Fahira dengan perolehan 1.823.907 suara. Ada juga Agita Nur Fianti dengan perolehan 1.168.837 suara. Sedangkan Ajang Fikri yang merupakan petahana kalah dari Agita dengan perolehan 1.128.912 suara. Umi menyebutkan untuk hasil Pilpres 2024 pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dari kedua pesaingnya dengan meraih 16.805.854 suara. Dimana paslon nomor urut 1 Adis Baswedan dan Mohamed Iskandar menyusul dengan meraup 9.099.674 suara. Kemudian paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 2.820.995 suara. Adapun di Jawa Barat sendiri ada kurang lebih 28 juta pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu 2024 ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!